Halo semuanya, balik lagi sama gue, Lenoke. Waktunya kita ngebahas Nike lagi dan ya ada beberapa update dari game yang kita tunggu ini dan juga gue bakal ngasih informasi untuk beberapa game juga di lain news ini ya. Tapi kita bahas dulu untuk Nike, Goddess of Victory, yang dimana itu mereka ngeluarin PV baru karakter yang bisa dibilang karakter yang cukup favorit ya. Ini nih, karakter Rapi ini. Ya dia termasuk karakter yang favorit karena dari desain karakternya kalian bisa lihat, terus juga dari voice overnya, terus juga dari sifatnya. Kalau misalnya kalian udah pernah main CBT-nya, itu dia untuk chat-chatnya tuh bener-bener ngelindungi si komandernya banget, komandernya kita ya. Tapi Rapi ini akhirnya muncul PV-nya. Dan sekarang langsung kita lihat aja di official YouTube Nike. Oke ini dia. Baru ini hanya beberapa detik doang. Oh, 1,5 menit. Di mana aku? Ada sesuatu yang salah dengan sistem memori aku? Jangan lupa! Perkataan-perkataan sudah berubah. Entah ada yang versi bahasa Jepangnya atau enggak Semua perang ini semuanya mati Cuma aku yang selesai Apakah itu semuanya sepuluh mimpi? Nah, aku yang selesai yang selesai Cuma aku Tapi untuk apa? Aku masih hidup? Oke Berdua sekarang kita cari yang versi bahasa Jepangnya ya Oke, ini yang versi Jepangnya Dan voicenya pasti Kalian langsung kenal lah ya Siapa ini? Ya, UI Xikawa ya Mikasa Atau Tubi Sampai jumpa di video selanjutnya Jepangnya G complement Saat akan mem cambi Lalu Semuanya Iki kata wa serezole daけど karela wa mina shinde shima'ta Sosite, watashi dake ga hiki no kota Uwume… Sood, watashi dake ga hiki no kota Watashi dake ga hiki no kota Doosite watashi Wada hiki no kota Oke, ya pv nya seperti ini Dan juga di Nike ini ada event ya Eventnya namanya matching test Jadi who will be your perfect match Jadi kata karternya siapa karakter yang paling cocok sama kita ya Sang komandan di Nike ini Ini eventnya entahlah muncul tangan berapa by the way Tapi ya ini ada musiknya keren banget Dan langsung aja kita start matching Ini kayak tangan jawab gitu sih If you were to receive a gift from others What would you like to get most? Jadi kalo misalnya kita menerima hadiah Hadiah apa yang paling kita mau ya Yang pertama surat ditulis tangan kah? Atau exquisite bulk gift kah? Atau brand new electronic product atau handmade dessert? Gue yang paling bawah sih ya Ya, dessert yang handmade ya Terus How do you like to be treated when you meet new friend at parties? Jadi pelakuan apa yang pengen kita dapetin dari temen baru di pesta ya Come directly and say hi Oke Terus yang kedua Kita ngergetin dia Terus nanya apa yang mau makan Lalu dia makan, oke Terus juga langsung ngediskusi topik Terus juga yang ini White for you to speak first Gue pengen eh langsung aja say hiya kali ya Terus pertanyaan ketiga Kalo kita punya super power ya Keuatan super Mau pengennya seperti apa gitu Oke The ability to remember at a glance No, no, no Overwhelming strength Atau mind reading ability Atau instant new self healing Ini yang mind reading paling edan sih Mind reading ya If you were to watch movie with your friend with genre Okay Gender filmnya Kalo gue sih lebih ke comedy or superhero ya Yes Lalu pertanyaan terakhir If you could choose a partner to travel with what personality would you prefer? Lively and innocent Gentle and patient Okay Calm and dependable Cooperative and cute What the hell? Kalo gue pribadi sih gue Yang calm sih ya Yang calm ya Calm and dependable Ini kenapa ada dependable-nya ya? Ternyata gue kan commander kan Gue ke lively and innocent aja sih Oke Siapa nih? Oh my god Anis By the way Di CBT Gue bener-bener sering banget dapet dia sih Dupenya ya Asli ya Cuman ya share Yang hasil dari kalian Silahkan komen di deskripsi Kalian dapet karakter apa Kalo misalnya kalian dapet karakter yang volume Itu edan banget sih Cuman ya kita balik lagi ke Websitenya Dan ini tuh masih pre-registrasi ya Nah Untuk Nikkei ini Untuk pre-registrasinya Itu udah Hampir 3 juta Gila sih ini Dan kalo misalnya nyampe 3 juta Kita bakal ngedapetin Free SSR Yaitu Diesel ya Dan juga untuk karakter-karakter disininya Silahkan kalian liat-liat sendiri Ini Diesel ya Diesel Oke Untuk yang Jepangnya Wait Ya ini beneran Rietakashi dong Oh my god Gila ini mahal dia Mahal nih karakter nih Rietakashi ya pengisir suaranya Buset Dan yang lain-lainnya juga disini pengisir suaranya pada Terkenal ya Isikawa Yui Ini Rietakashi Terus ini Kana Ini mau Tapi kalo ada yang nanya ini game Nanti bakal ada model landscape kah? Pas di live streaming sama VTuber dari Niji Sanji Ya ini game tuh mereka mainnya model landscape ya Mungkin pake emulator sih Tapi ya itu Harusnya sih harusnya bisa support model landscape ya Cuman ya inilah berita terbaru dari Nike Untuk registrasi udah belum-bener banyak Hampir 3 juta Yang dimana Kita bakal ngedapetin free SSR Kalo misalnya nyampe 3 juta Dan juga untuk perilisannya Tanggal perilisannya ini masih belum diumumin secara ofisial Tapi pas gua baca-baca di Discord Ada yang bilang 13 Oktober lah Atau 15 Oktober, 21 Oktober Cuman ini game tuh relisnya quarter 4 ya Jadi antara Oktober, November, atau Desember Tunggu aja Dan mungkin kalo misalnya udah nyampe 3 juta Pre-registrasi Itu bakal diumumin Untuk rilisnya ini game itu kapan ya secara global Cuman ya sekarang kita ke game yang selanjutnya Oke cukup bayangin nanya juga Untuk update dari game ini seperti apa Either Geyser Karena emang kita belum apa ya Belum ngeliat iklan mereka di sosial media Atau di Youtube gitu ya Jadi emang belum jor-joran mungkin untuk iklannya Untuk pre-registrasinya Either Geyser ini tuh masih di 50 ribu Dan juga untuk maksimalnya ini 400 ribu ya untuk pre-registrasi Dan ini masih dikit banget sih Atau mungkin emang Sengaja Karena mungkin setelah CBT nanti beres Mereka baru ngiklan sana sini ya Cuman Dan di Youtube-nya pun ini update-nya ya Masih satu bulan yang lalu ya Video satu bulan yang lalu Tapi kalo ada yang belum tau Ini mirip EGR Tapi bertiga Dan kebanyakan ya Cewek Untuk si karakternya Mungkin mereka fokusin dulu Untuk CBT-nya Baru setelah CBT beres Itu bakal jor-joran ngiklan ya Karena emang Untuk pre-registrasinya disini Masih dikit banget Masih 50 ribu ya Dan juga untuk CBT ini game tuh Tanggal 10 Oktober Dan itu bakal 10 hari Untuk CBT-nya Dan kalo misalnya ada yang nanya Untuk rilisannya kapan Ya CBT-nya aja belum ya Ini CBT terakhir sih katanya ya Jadi untuk pengumumannya Ya masih belum ada untuk rilisannya Ini game kapan Tapi ya ini salah satu yang gue tunggu sih Ini game try hard Karena ini ga ada auto-nya ya Jadi ini game emang mirip sama Hongkai Dan juga PGR sih Dan by the way Siapa yang bisa ikut CBT Itu yang dapet notifikasi email Dari mereka itu Tanggal 7 September Sekali lagi semoga Setelah CBT beres Mereka baru ngiklanin sana sini ya Biar pre-registrasinya itu Nyampe ke 400 ribu ya Kita bakal Ngedapetin Bukan karakter sih Ya ini outfit sih Ya ini outfit bukan karakter Cuma semoga kalo misalnya lebih Itu ada karakter gratis sih Tapi sekarang informasi untuk mengingatkan Karena game ini Bakal sebentar lagi rilis di bulan Oktober Yang pertama ada Andesember Ini rilisnya secara global Di PC dan juga di mobile Android IOS Itu tanggal 12 Oktober Dan juga ada Memento Mori Yang gue tunggu juga Ini rilisnya di tanggal 18 Oktober 2022 ya Jadi kedua game ini Yang gue tunggu di bulan Oktober ini Kalo untuk game lainnya itu masih belum ada info Kayak misalnya Odin Valhalla Rising Terus juga ada One Piece di Bilibili Itu One Piece yang baru Tapi entah yang mana Cuma itu juga bakal mau rilis juga Terus yang Neural Cloud Itu bakal rilis Tapi belum tau kapan Terus juga ada SAO yang baru Itu varian SAO Down Itu juga udah Masuk pre-registrasi di proses Indonesia Tapi gak tau rilisnya kapan Tapi di bulan Oktober ini Ya yang baru Ketauan rilisnya kapan itu Andesember dan juga Memento Mori ya Cuman ya Lainnya saya masih dulu aja Kau suka video ini Silahkan like Kau suka channel ini Silahkan subscribe Terima kasih dan sampai jumpa Bye bye